Anda menyisikan headline news, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai LSM mengungkapkan sejumlah kasus kecurangan pemilu yang ditemukan. Kecurangan tersebut mencakup penyalahgunaan kekuasaan negara pada berbagai level, mulai dari pemerintahan pusat hingga ke daerah. Direktur imparsial Gufron Mabruri mengatakan, penyalahgunaan kekuasaan negara dilakukan untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat tertentu. Koalisi masyarakat sipil mencatat ada 121 kasus dengan 31 kategori penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara. Tidakkan ini juga dilakukan pada berbagai level, mulai dari pejabatnya, anggaran, kewenangan, hingga pengaruh. Akan tetapi Gufron menyebut temuan ini bisa jadi hanya puncak gunung es saja, karena keadaan di lapangan bisa jadi lebih banyak kecurangan yang tidak terungkap. Penyimpangan aparatur negara paling besar tercatat adalah dukungan ASN terhadap capres-capres tertentu dengan jumlah sebanyak 38 kasus, lalu disusuk 16 kasus kampanye terselubuk. Kecurangan lain yang tercatat adalah berkaitan dengan politisasi Bansos sebanyak 10 kasus, penggunaan fasilitas negara dengan 8 kasus, dan 5 indikasi tindakan terselubuk. Oke, jadi berdasarkan pemberitaan dari... Kita mengumpulkan, mendokumentasikan 121 kasus penyimpangan aparatur negara di berbagai level, mulai dari presiden sampai kepala desa. Terkait dengan kepentingan, untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kontestan dalam pemilu. Ada kementerian yang menggunakan sumber daya kementerian untuk mengadakan, menegarakan kegiatan, memfasilitasi kegiatan yang dihadiri oleh salah satu kontestan, capres. 38 dukungan ASN di berbagai level terhadap capres, cawapres tertentu. Kemudian juga 16 kasus, yang kedua 16 kasus kampanye terselubuk. Berikutnya disusuk 14 dukungan terhadap kandidat tertentu. Kemudian berikutnya ada 10 kasus politisasi bansos, yang dilakukan oleh presiden. Yang tentu secara politik itu menguntungkan satu kandidat tertentu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.